Intro Mohon maaf bos Menurut informasi, Bapak Bagi gak pulang ke kampung Jawara bos Awasi dia terus Kapanpun dia balik Gue harus cepat tau Baik bos Saya dan yang lainnya akan terus awas si Bapak Bagi Bagus Permisi bos Hampir aja Fatih gimana? Fatih baru aja tidur mas Makasih ya Kinan Kamu sudah mengurus si Fatih Iya mas Aku cuma pengen mastiin kamu bahagia Apa aja pasti akan aku lakuin mas Yang penting kamu bisa bahagia Aku percaya Kinan Dan aku lega kamu ada di sisi aku Aku bisa bahagia Sama-sama mas Apa yang terjadi sama saya? Badan saya sakit semua Manya Manya Lu gimana keadaannya sekarang? Badan saya masih lemas Mak Perut saya juga sakit Denyutnya masih lemah Tapi udah terasa gak kayak tadi Gue liat selama ini Anak ini kayak anak kucing Nyawanya banyak Ihh Aba tega banget sih Masa disamain sama anak kucing Sekalin aja sama anak kecoa Kalau anak kecoa sih Kekecilan dan bau Itu sih Cocoknya buat lagi Barangan aja ngomong Kecoa Sekalian Tumbila Tungben Bang Oni bisa bercanda Sama orang yang baru dikenal Lo gak usah kaget Kaget sih kaget Bang Ya cuma heran aja Pan temennya Bang Oni Dikit Ya bener kata lo Siti Oni temennya dikit Musuhnya bejibun Siti banget ya Bapak mau ngomong aja kembali Bapak lagi kemana sih? Di rumah yang gak ada Di musuhnya juga gak ada Kamu jawara yang sekarang Bener-bener berubah Jadi sepi Warganya juga jadi aneh banget Masa jadi curigaan Kalau ngeliat orang lain? Tapi Aku masih belum bisa percaya Soal Fatih Masa iya dia bisa berubah Jadi sejahat apanya? Padahal kan ajaran agama Fatih kuat banget Dari babi Aigi Itu kan Tante Farah Kira-kira Tante Farah mau kemana ya? Aku harus ikutin Eh Kemana nih? Udah itu ikutin potoran itu tuh Itu tuh? Iya itu Ya udah ini Cepetan Bang Ini Pakai helm dulu biar aman Gimana caranya bebasin Fatih Dari pengaruh Kinan? Rencana pertama gagal Gue kudu punya rencana berikutnya Apalagi ini demi si Fatih Murid gue sendiri Kebiasaan buruk ya? Nyerang orang lagi belum siap Kayaknya lagi punya beban pikiran yang berat ya Gigi Iya Gue merasa jadi guru gagal Nyawa Fanya hampir melayang gara-gara Fatih Dan gue pengen bebasin Fatih dari pengaruh jahatnya si Kinan Gue kagak mau meringkus Fatih dalam keadaan luka Gue kagak tau pake cara apa Oh itu masalahnya Nah kalau gitu sekarang ikut gue Ikut kemana? Udah lu gak usah banyak komentar Ikut aja sama gue Lo mau ngajak gue latih tanding nih Gue kagak mau Gue lagi mikirin Fatih Kagak bisa Lo harus mau Nih serius nih Keluarin semua jurus-jurus lo Ayo Mbak B Abah Semangat Sampai Banyakan gaya Nih cukup Itu tadi jurus-jurus lo untuk meringkus Fatih Tapi tidak membahayakan dirinya Kalau gue gunain jurus itu Bahaya Fatih pasti terluka Masa lo lupa Satu jurus yang orang lain tidak miliki Cuma lo yang punya Jurus apa? Jurus-jurus lo untuk meningkatkan pengikat supa join당 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax